Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa mas'ala'ala Muhammad wa'ami Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan keberkahan kelahiran manusia-manusia suci Salamu'alaikum Pada kita semua Para pemirsa Majulahijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan bahasan kita pada malam Jumat Yang mulia ini di bulan Rabiul akhir Yang mulia ini Tentang pengantar doa Arafah Dari Imam Al-Hussein Salamu'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Mas'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya zalma'rufi'l-lazi Layangkotiu'abada Wahai yang kebaikannya Itu tidak pernah terputus Selama-lamanya Wahai yang kebaikannya abadi Berlanjut terus tidak terputus Kemudian dalam baris lain Imam Hussein Salamu'alaikum Mengucapkan ilahi Ma'al tofaka bi ma'azimi jahli Tuhanku betapa lembutnya engkau Walaupun Sangat besar kebodohanku Dalam Ketika memasuki dunia ini Kita ini sudah Mungkin Sebagian manusia Ini mungkin sudah Melupakan asalnya Banyak sekali hal yang Kita tidak tahu tentang Realitas sebenarnya Kehidupan ini Maka kejahilan Kebodohan Ketidaktahuan Itu sangat layaklah Dinisbatkan pada Manusia Dan pengetahuan Sangat layaklah Dinisbatkan pada Wajibul wujud Pada asal dari seluruh Semesta Alam ini Yaitu wujud Yang maha tunggal Lagi maha sempurna Dalam baik ini Sangat indah Imam Hussein Salamu'alaikum Mengatakan bahwa Tuhanku betapa lembutnya Engkau Walaupun Atau Walaupun Kejahilanku Atau kebodohanku Ini sangat besar Tuhanku Sangat lembut Engkau ini Sangat lembut Kepadaku Bersama Dengan Atau Seiring Atau Walaupun Kebodohanku Ini sangat besar Seolah Imam Hussein Salamu'alaikum Ini Mengucapkan Kepada Allah Betapa Baik Engkau Kepadaku Walaupun Aku ini Memiliki Segala Kebodohan Ini Aku ini Sudah lupa Dari mana Aku ini Datang Aku ini Tidak mengetahui Hakikat diriku Aku ini Telah lupa Bahwa aku ini Adalah Sebuah jiwa Bukan hanya Materi Bukan hanya Hal yang fisik Dalam kebodohanku Ini Aku sudah Menghabiskan Banyak Sekali Waktuku Bahkan Mungkin Seluruh Waktuku Terutama Memperhatikan Hal-hal Yang bersifat Material Dan kebutuhan Kebutuhan Fisikku Menupakan Bahwa Aku ini Adalah Ruh Aku ini Adalah Jiwa Ya Allah Aku ini Tidak melihatmu Di semesta Alam ini Aku ini Buta terhadapmu Aku ini Telah Salah Memahami Tentang dirimu Tapi Walaupun Seluruh Kebodohan itu Engkau ini Amat Sangat Lembut Amat Sangat Baik Kepadaku Ini Kembali Kepada Baris Yang kita Jelaskan Sebelumnya Bahwa Allah itu Adalah Zal Ma'ruf Alladhi Layang Koti'u Abadah Allah itu Adalah Yang Memiliki Kebaikan Yang Tidak Putus Selama-lamanya Tidak Pernah Putus Sehingga Walaupun Kita ini Demikian Bodoh Terutama Al-Fakir Ini Saya ini Demikian Bodoh Tapi Tetap Allah itu Demikian Baik Dan Lembut Kepada Kita Semua Nah Disini Kita Mungkin Berpikir Kalau Allah Demikian Baik Kepada Kita Walaupun Kita ini Demikian Bodoh Bagaimana Kalau Tidak Tidak Sekedar Bodoh Itu Berupa Sebuah Keadaan Hati Tapi Betul-betul Kita Wujudkan Dalam Bentuk Amal Dalam Bentuk Kesalahan Kesalahan Dalam Bentuk Dosa-dosa Apakah Amal-amal Buruk Kita ini Akan Menghentikan Kebaikan Tuhan Kelembutan Tuhan Kepada Kita Apakah Begitu Kita Berbuat Maksiat Maka Allah Berubah Menjadi Kasar Berubah Menjadi Keras Pada Kita Imam Hussein Salamullah Seolah Menjawab Pertanyaan Ini Dengan Terasa Yang lain Dalam Doa Ini Ya Allah Betapa Kasihnya Engkau Betapa Kasih Sayangnya Engkau Terhadapku Walaupun Perbuatanku Ini demikian Buruk Jadi Tidak Hanya Allah Itu Lembut Dan Sayang Pada Kita Walaupun Kita Bodoh Kita Belum Mengalami Pencerahan Kita Belum Sadar Bahwa Allah Itu Bersama Kita Menyayang Kita Di seluruh Ruang Dan Waktu Kita Ini Masih Fokus Kepada Urusan Urusan Dunia Dan Material Banyak Waktu Kita Kita Habiskan Atau Bahkan Mungkin Seluruh Waktu Kita Ini Fokus Pikiran Kita Terutama Adalah Hal-hal Yang Material Tidak Hanya Itu Walaupun Sampai Ketika Kebodohan Itu Terwujud Menjadi Perbuatan Pun Imam Hujan Salam Allah Disini Menjelaskan Bahwa Ternyata Imam Hujan Salam Allah Menyefati Allah Itu Sangat Baik Walaupun Kita Itu Melakukan Berbagai Kesalahan Kita Melakukan Sangat Banyak Kesalahan Dan Kita Melakukan Banyak Kebiasaan Kebiasaan Yang Tidak Bagus Seringkali Mungkin Kita Melakukan Hal Yang Membuat Diri Kita Sendiri Malu Tapi Walaupun Itu Semua Allah Itu Tetap Penuh Kasih Sayang Ini adalah Sebuah Pelajaran Ma'rifatullah Yang Demikian Indah Dari Imam Husein Salam Dalam Doa Arafah Imam Husein Salam Allah Jadi Jadi Yazzal Ma'rufi Layang Koti'u Yazzal Ma'rufi Allati Layang Koti'u Abadah Wahai Yang Memiliki Kebaikan Yang Tak Terputus Lama-lamanya Kebaikan Yang Berlanjut Terus Walaupun Kita Kita Ini Bodoh Walaupun Kita Ini Melakukan Banyak Kesalahan Dan Banyak Dosa Jadi Sebetulnya Kalau Ustaz Kiyai Haji Jalal Ludin Rahmat Guru Yang Kita Cintai Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Ustaz Jalal Beserta Bunda Eskartini Seluas-luasnya Al-Fatihah Tasbih Buhas Salawat Kalau Ustaz Jalal Sering mengajarkan Bada kita Bahwa Cinta itu Bukanlah tetapi Cinta itu Adalah Walaupun Yang Cintanya Tak akan Pernah bisa Kita kalahkan Adalah Cinta Allah Pada kita Walaupun Kita itu Bodoh Diberi akal Tapi menggunakannya Hanya untuk Hal-hal yang Duniawi Tenggelam Dalam Hawa nafsu kita Dan melakukan Kesalahan-kesalahan Entah Allah itu Masih Amat Sayang Sangat Lembut Dan sayang Kepada kita Allah Yaitu Al-Khamsah Salatullah Wassalam Mula Alaihim Alul Baik Nabi Salatullah Wassalam Mula Alaihim Yang mengajarkan Kepada kita Yang Mengajarkan Sifat-sifat Allah Kepada kita Termasuk Diantaranya Betapa Sayangnya Betapa Lembutnya Allah Betapa Bayinya Allah Kasih sayangnya Tidak pernah Terputus Walaupun Kepada orang-orang Yang Banyak Berbuat kesalahan Walaupun Kepada kita Yang Bodoh Yang banyak Berbuat kesalahan Dan dosa Selanjutnya Dalam Petikan Doain yang lain Usia Wasatarul Engkau Itu Dimaksiyati Tapi Kau Tutupi Ini Dasyat Sekali Ini Juga Usajal Sering Mengajarkan Pada kita Yaman Asharul Jamil Wasatarul Kobi Wahai Yang Menampakkan Yang Indah-indah Dan Menutupi Yang Buruk-buruk Struktur Manusia Tubuh Manusia Saja Seperti Itu Organ-organ Kita Di Dalam Yang Baunya Luar Biasa Menyangat Ditutup Oleh Kulit Sedemikian Rapi Tak Terkira Sehingga Bau-bau Itu Tidak Muncul Sehingga Manusia Bisa Bergaul Satu Sama Lain Sekiranya Bau-bau Kotoran Kita Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Setiap Saat Tidak Ditutupi Allah Manusia Tidak Ada Yang Kuat Bergaul Bersosialisasi Bersama-sama Belajar Tengkorak Kita Yang Demikian Menakutkan Dan Berbagai Bentuk-bentuk Yang Menakutkan Itu Ditutup Oleh Kulit Yang Demikian Indah Wajah Yang Demikian Indah Jadi Sifat Tuhan Ini Menampakkan Yang Indah-indah Dan Menyembunyikan Yang Buruk-buruk Termasuk Amal Sedapat Mungkin Dalam Tarap Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Oleh Karena Itu Kita Juga Tidak Diberi Kemampuan Untuk Manusia Biasa Tidak Diberi Kemampuan Untuk Melihat Isi Hati Orang Niat Orang Ya Allah Memiliki Sifat Dia Dimaksihati Tapi Dia Tutup Allah Itu Sangat Sabar Menanti Para Ahli Maksiat Ini Barangkali Sesaat Sehari Sebulan Atau Satu Jam Sebelum Berpulang Pada Allah Hambaknya Ini Manusia Ini Diciptakan Allah Ya Dengan Kedua Tangan Allah Sungguh Sempurna Kasih Sayang Allah Pada Tiap Manusia Melebihi Kasih Sayang Ibu Kepada Anaknya Ayah Kepada Anaknya Tidak Bisa Diukur Walaupun Sudah Permaksiat Tetap Ditutupi Dan Dinanti Dengan Kemerdekaan Kehendaknya Dinanti Hamba Ini Kapan Kembali Bertobat Kepada Allah Kemudian Wawasi Al Mustaki Mustakilin Rokfatan Warahmatan Wahilman Dan Meluaskan Pada Mereka Yang Hendak Keluar Maksudnya Keluar Entah Entah Keluar Atau Tidak Berhenti Dari Dosak Dosak Itu Allah Luaskan Apa Ada Tiga Hal Rokfatan Kelembutan Diluaskan Kelembutan Allah Warahmatan Dan Cinta Allah Atau Kasih Sayang Allah Wahilman Dan Kesabaran Allah Ini adalah Sebuah Rasa Yang Sangat Luar Biasa Jadi Allah Luaskan Pada Mereka Yang Mau Bertobat Mereka Yang Mau Berhenti Dari Kesalahan Itu Rokfatan Warahmatan Wahilman Kelembutan Rahmat Rahmatan Wahilman Dan Toleransi Atau Kesabaran Atau Kesantunan Ya Hilm Disini Wawasi Al Mustakilina Rokfatan Warahmatan Wahilman Wawasi Ini Adalah Meliputi Ya Bisa Juga Mungkin Diartikan Memeluk Atau Merangkul Ya Atau Mencakup Jadi Hambanya Yang Mau Kembali Ini Dicakup Dirangkul Diliputin Dengan Tiga hal itu Rokfatan Warahmatan Wahilman Jadi Ini adalah Bagian-bagian Dari Kasih Sayang Allah Di antaranya Mungkin Saya ingin Sedikit Membahas Satu Masalah Satu Poin Hilman Atau Hilm Bahwa Kasih Sayang Tuhan Pada Kita Itu Tidak Terburu-buru Tuhan Tidak Memburu-buru Kita Banyak Orang Mungkin Menginginkan Kebaikan Pada Diri Kita Misalnya Orang Tua Kita Atau Anak Kita Atau Istri Kita Atau Suami Kita Namun Apa Bedanya Dengan Tuhan Kebanyakan Orang Itu Ingin Kebaikan Bagi Kita Tapi Mereka Tidak Cukup Sabar Menanti Bahwa Untuk Berubah Ke arah Kebaikan Itu Seseorang Mungkin Perlu Waktu Perlu Momentum Ya Misalnya Ada Seorang Anak Yang Kena Adiksi Game Kemudian Orang Tuanya Memarahinya Misalnya Saya Memarahi Anak Saya Yang Karena Teradiksi Game Tapi Karena Pada Saat Saya Memarahi Dia Itu Sudah Dalam Keadaan Terliputi Oleh Game Teradiksi Game Kalau Saya Mengkomunikasikannya Dengan Marah Dengan Memberikan Label Negatif Game Itu Tidak Ada Gunanya Masa Depanmu Seperti Apa Apalagi Kalau Sudah Lebih Lanjut Dengan Ucapan-ucapan Yang Personal Memberikan Predikat Misalnya Bodoh Malas Dan Lain-lain Misalnya Pada Anak Kita Hasilnya Malah Mungkin Anak Itu Akan Menjauh Dari Saya Anak Itu Akan Menjauh Dari Kita Ya Kalau Seseorang Merasa Diadili Maka Seperti Hukum Aksi Reaksi Maka Dia Bukannya Mendekat Tapi Malah Menjauh Malah Mungkin Membalas Dengan Memberikan Label-label Negatif Pada Diri Kita Mungkin Diucapkan Mungkin Enggak Jadi Kasih Sayang Tuhan Tidak Terburu-buru Sedangkan Seringkali Kasih Sayang Manusia Itu Keinginan Manusia Agar Seseorang Misalnya Kita Menjadi Baik Itu Biasanya Seringkali Terburu-buru Mereka Tidak Cukup Sabar Bahwa Untuk Penyembuhan Jiwa Seseorang Penyembuhan Pikiran Seseorang Penyembuhan Ruh Seseorang Itu Perwaktu Dan Seringkali Waktunya Itu Tidak Bisa Cepat Ya Perubahan Pada Manusia Itu Perwaktu Misalnya Nabiullah Nuh Salam Mula Alaih Berda'wah 950 Tahun Ratusan Tahun Beliau Berda'wah Dan Yang mengikuti Beliau Hanya 8 Oran Subhanallah Kita Tau Bahwa Sayyidul Wujud Sallallahu Alaih Wa Sallam Ketika Hijrah Dari Mekah Kemadinah Itu Juga Belum Banyak Kaum Muslimin Saat Itu Nah Jadi Ini Penting Seseorang Ketika Tidak Berubah Kadang-kadang Dia Punya Berbagai Keterbatasan Dia Punya Masa Lalu Dia Punya Berbagai Kesulitan Hal-hal Yang mungkin Tidak Bisa Langsung Ia Ubah Nah Jadi Yang Paling Serana Misalnya Seseorang Seseorang Yang Tadinya Berkehidupan Glamor Atau sering minum-minuman keras Bersama dengan istrinya Begitu Tiba-tiba Sadar ya Dia Dia ingin Disadarkan Minuman keras Itu jelek Nah Pada Saat Kita Berhasil Meyakinkannya Kita Misalnya Berharap Besok Dia Udah Berubah Padahal Mungkin Dia Perlu Waktu Untuk Merenung Setelah itu Dia Perlu Memikirkan Juga Bagaimana Kalau Dia Meninggalkan Minuman keras Istrinya Dan Mungkin Kolega-kolekanya Masih minum-minuman keras Apakah Nanti Dia Akan Terpisah Dari orang-orang Yang dia Sayangi Ya Yang Memiliki Kebiasaan Yang sama Itu Menjadi Kesulit Buat dia Untuk Langsung Berubah Mungkin Kalau kita Berpikir Black and white Ya tinggal saja Kalau memang Itu hak Nah Tapi Cara kerja Alam itu Tidak Begitu Dan Ternyata Sifat Hilman Atau Toleran Ini Sifat Tidak Tergesak Gesak Itu Suka Disebutkan Merupakan Sifat Allah Pada Para Hambaknya Barangkali Setelah Direnungi Lama Untuk Kasus Orang Yang Ingin Meninggalkan Minuman keras Setelah Sekian Lama Baru Dia Bisa Meninggalkannya Mungkin Dia perlu Ngomong Dulu Dengan Istrinya Merancang Strategi Untuk Para Koleganya Dan lain-lain Mudah-mudahan Allah Memanjangkan Usia Orang-orang Yang Seperti Ini Karena Allah Memiliki Sifat Wawasi Al-Mustakilin Dan Allah Itu Merangkul Meliputi Ya Orang-orang Yang Hendak Keluar Dari Keburukan Ini Dengan Kelembutan Dengan Kasih Sayang Dan Toleransi Nah Kemudian Dalam Baris Yang Lain Imam Salam Mengingatkan Bahwa Ilahi Tuhanku Wasofta Nafsaka Bilutfi Warokfah Engkau Menyifati Dirimu Dengan Kelembutan Latafi Lutaf Warokfah Nah Ini Susah Saya harap Disini Rokfah Saya pilih Diterjemahkan Kebaikan Bisa juga Diterjemahkan Kelembutan Dan Kelembutan Ilahi Wasofta Nafsaka Bilutfi Warokfati Li Engkau Sifati Dirimu Dengan Kelembutan Dan Kasih Kelembutan Dan Kebaikan Padaku Koplah Wujud Di Tokfi Sebelum Adanya Kelemahanku Afatam Na'ani Minha Afatam Na'ani Minhumah Bakta Wujud Di Tokfi Apakah Engkau Akan Menghentikannya Dari Keduanya Menghentikan Keduanya Maksudnya Tidak Lagi Lembut Dan Tidak Lagi Lembut Dan Tidak Lagi Baik Pada Kita Ketika Kelemahanku Ini Muncul Jadi Ini Adalah Sebuah Pertanyaan Retoris Bahkan Ya Sebelum Muncul Kelemahan Kita Ini Semua Ya Itu Allah Sudah Demikian Sayangnya Dengan Kita Dia Menyempurni Menyempurni Menggunakan Kita Dari Satu Sel Yang Merupakan Perkawinan Dari Satu Sel Telur Dan Sperma Dari Satu Sel Kita Dikembangkan Demikian Indah Menjadi Ratusan Sekitar 120 Triliun Sel Dengan Berbagai Fungsi Jaringan Yang Berbeda Ada Mata Yang Demikian Indah Dengan Fungsi Penglihatan Ada Telinga Di Telinga Ada Tulang Tulang Yang Bisa Membuat Kita Mendengar Ada Berbetapa Banyak Saraf Organ Tubuh Dan Itu Baru Yang Secara Fisik Belum Fakultas Fakultas Batin Kita Ya Bila Kita Itu Tidak Menghitung Nikmat Allah Tidak Akan Bisa Akan Berakhir Dengan Ketidak Bisaan Allah Itu Sangat Baik Tidak 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 Mungkin Allah Itu Akan Mengubah Kebaikannya Setelah Muncul Kelemahan Kelemahan Kita Karena Allah Maha Tau Memang Allah Menciptakan Ketika Menciptakan Kita Sudah Tau Bahwa Ya Inilah Diri kita Apa adanya Dengan seluruh Kelemahan Dan potensi Kita Untuk Berbuat Salah Dan Dosa Nah Jadi Demikianlah Kira-kira Imam Hussein Salamullah Aleh Memperkenalkan Tuhan Pada kita Terhadap Beberapa Pertanyaan Yang Tadi Kita Sampaikan Allah Itu Maha Baik Kebaikan Seperti Apa Imam Hussein Salamullah Aleh Menjelaskan Kebaikan Allah Itu Tidak Bisa Kita Bayangkan Akan Selalu Berlanjut Sampai Kapanpun Abadi Bahkan Ketika Kita Itu Demikian Bodoh Demikian Lama Hidup Dalam Kegelapan Sudah Solat Terus Puluhan Tahun Tapi Sulit Banget Solat Tuh Khusyuh Sudah Lama Banget Belajar Agama Tapi Sulit Banget Meninggalkan Hibah Dan Dosa Dosa Besar Lain Jangan Pernah Kita Berputus Asa Sedikit Pun Ya Allah Itu Maha Baik Amat Sangat Baik Allah Itu Punya Rencana Pada Setiap Dari Kita Sebagaimana Allah Punya Rencana Pada Nabi Allah Yusuf Salam Allah Dengan Seluruh Kesulitan Sulitan Yang Kita Alami Allah Tuh Maha Dekat Maha Lembut Maha Baik Allah Tuh Maha Berdialog Dengan Kita Setiap Saat Dan Setiap Waktu Hanya Mungkin Kita Tidak Menjawab Sapaannya Demikianlah Tuhan Yang Maha Baik Maha Sayang Setidaknya Lima Kali Sehari Dalam Sholat Kita Harus Membaca Al-Fatihah Disana Diulang Bismillahirrahmanirrahim Nanti ada lagi Ar-Rahmanirrahim Allah Itu Benar-benar Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Bahkan Terhadap Seluruh Keadaan Kita Lagi Diuji Lagi Kena Musibah Lagi Sumpek Lagi Merasa Banyak Dosa Lagi Terjerumus Dalam hal-hal Yang memang Tidak Kita Sadari Kita Diingatkan oleh Imam Hussein Salam Mullah Seperti Kalau kita Sedang Merantau Jauh Suatu Saat Kita Ingat Kasih Sayang Ibu Kita Yang Menanti Kita Di tanah Air Kita Nangis Sejadi Jadinya Kadang-kadang Kita Waktu Merantau Wah Saya Sudah Melanggar Amanat Ayah Ibu Saya Kita Ingat Kita Malu Kita Menangis Ada Satu Zat Yang Maha Sayang Jauh Lebih Sayang Ke Kita Tidak Bisa Dibayangkan Jauh Lebih Sayang Ke Kita Ketimbang Kedua Orang Tua Yang Maha Melihat Kita Setiap Saat Setiap Waktu Walaupun Kita Merasa Jauh Tapi Zat Itu Maha Dekat Maha Baik Betapa Sulit Kalau Kita Betul Betul Ingin Meresapi Sifat Kekasih Sayang Kasih Sayang Allah Yang Sangat Interaktif Sangat Dekat Sangat Menuntun Dan Menyayangi Kita Dalam Setiap Nafas Dalam Setiap Amal Kita Baik Itu Amal Baik Maupun Amal Amal Buruk Ada Satu Sat Yang Maha Sayang Yang Jauh Lebih Sayang Pada Kita Ketimbang Ayah Ibu Kita Ada Sebuah Hadis Yang Indah Dari Imam Hassan Salam Mula Alayh Yang Dikutip Dari Majmu'ah Warrom Jus Satu Halaman 52 Man Arof Allah Ahabah Barang Siapa Yang Mengenal Allah Akan Mencintainya Kalau Bahasa Bebas Saya Saya Terjemahkan Barang Siapa Yang Benar Benar Mengenal Allah Akan Jatuh Cinta Kepadanya Akan Tergilak Gila Kepadanya Siang Dan Malam Dan Ketahuilah Seberapapun Kita Akan Jatuh Cinta Pada Allah Allah Itu Jauh Lebih Sayang Kepada Kita Sebagaimana Seberapapun Kita Jatuh Cinta Pada Para Wali Allah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alih Dan Keluarganya Yang Suci Salam Mula Alayhi Para Wali Allah Ini Sebagai Pancaran Cahaya Tuhan Oh Lebih Sayang Dan Cinta Pada Kita Ketimbang Diri Kita Kepada Ini Adalah Bahasan Kita Hari Ini Jadi Hari Ini Kita Memahas Tentang Sifat Allah Yadal Ma'ruf Allati Yang Koti'u Abada Wahai Yang Memiliki Kebaikan Yang Tidak Pernah Terputus Selama Lama Dan Kembali Pada Bahasan Minggu Lalu Untuk Menutup Kajian Kita Jadi Apa Yang Disebut Takwa Menurut Dr. Jawad Somali Dalam Buku Pengantar Doa Rofa Ini Takwa Ini Adalah Berasal Dari Kata Menjaga Asal Asal Maknanya Adalah Menjaga Dan Menurut Dr. Sehat Somali Yang Perlu Dijaga Terus Menerus Adalah Perasaan Kesadaran Yang Sangat Perasaan Kesadaran Dan Pemahaman Yang Sangat Berharga Bahwa Allah Allah Itu Demikian Dekat Demikian Lembut Demikian Sayang Demikian Rokfah Rokmah Wahilman Menanti Kita Kembali Allah Senantiasa Menyapak Kita Allah Menanti Kita Menyapak Kembali Allah Kalau kita Berjalan Satu langkah Pada Allah Allah Berjalan Sepuluh langkah Kalau kita Berjalan Pada Allah Allah Berlari Menuju Kita Tuhan Itu Demikian Indah Demikian Terlibat Pada Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Memiliki Rencana Rencana Terbaik Pada Diri Kita Walaupun Di dalam Kehidupan Mungkin Munculnya Kita Rasakan Sebagai Musibah Misalnya Kita Sakit Atau Kita Diuci Seperti Saat Ini Sudara-sudara Kita Di Palestina Itu Sangat Menderita Saya Dengar Tidak Hanya Umat Islam Yang Dibantai Tapi Juga Umat-umat Yahudi Yang Tidak Taat Pada Pemerintah Aparte Israel Ya Sangat Pedih Buat Kita Semua Dan Kita Doakan Semoga Yang Meninggal Itu Syahid Diwangikan Allah Lahir Dan Batinnya Diluaskan Rezekinya Di sisi Allah Dibangkitkan Bersama Para Nabi Salat Allah Wassalam Allah Dan Yang Masih Hidup Diberi Kekuatan Dan Kelapangan Yang Segera Oleh Allah Dan Kita Semua Mudah-mudahan Diberi Juga Kesempatan Untuk Membantu Sebisa Kita Mungkin Dengan Bantuan Makanan Dan lain-lain Untuk Meringankan Beban Saudara-saudara Kita Apapun Ujiannya Allah Maha Baik Maha Dekat Menjaga Perasaan Bahwa Allah Maha Hadir Maha Dekat Maha Mengawasi Itu Otomatis Seorang Kalau Menjaga Ini Terus Ketika Dia Mau Berbuat Masyiat Dia Malu Ya Allah Semuanya Allah Melihat Kita Kita Mau Melakukan Hibah Sesungguhnya Allah Melihat Dan Mendengar Layakkah Kita Melakukan Ini Jadi Tentu Jiri Pertama Dari Takwa Itu Adalah Tarkul Ma'asi Meninggalkan Masyiat Jadi Menyadari Terus Menerus Bahwa Allah Itu Adalah Dalma'ruf La Allah Yang Koti'u Abada Yang Memiliki Kebaikan Yang Tak Pernah Terputus Sesaat Pun Selama Lamanya Yang Mahadir Bersama Kita Itulah Hakikat Dari Takwa Ya Minggu Depan Insyaallah Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Bagaimana Masih Tetap Dalam Kajian Doa Arofa Ini Bagaimana Kita Akan Mencoba Menggali Lebih Dalam Tentang Konsep Keberlanjutan Kesangat Perlanjutan Kebaikan Allah Ini Yang Tanpa Sarat Mencintai Dan Menyayangi Seluruh Umat Manusia Seluruh Makhluknya Dan Menanti Seluruh Umat Manusia Ini Termasuk Para Ahli Masjid Untuk Kembali Kepada Dan Kaitannya Pemahaman Ma'rifatullah Ini Pengenalan Pada Sifat Allah Ini Dengan Sifat Takwa Yang Merupakan Sifat Orang-orang Beriman Beriman Sifat Penting Yang Harus Dimiliki Orang-orang Yang Beriman Terima Dan Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddiqin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Guru kita Terkhusus Allah Merupakan Allah Meluaskan Kukur Mereka Berdua Habib Husin Al-Habsi Habib Naskaf Al-Jufri Habib Naskaf Habib Naskaf Dan Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Allah Mudah-mudahan Melewati Masih Disini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunek Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Selantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kandang Nabi Sallallahu Dan Seluruh Kau Muminin Radiyallahu Al-Fud Al-Fud Allah 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 Inni Aman Tuh Bi Muhammadin Walam Arah Fala Takhrimni Yawmal Kiamati Rukyata Warsukni Sohbata Wata Wapani Alamin Latif Waskini Min Khawdi Masruban Rawiyan Sa'ihun Hanian Inna Ka'ala Kuli Syeng Qadir Allah Allahumma Inni Aman Tuh Bi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Hanni Takhiatan Kasih Rotan Wasalamah Allahumma Adkhil Alah Lilkuburi Surur Allahumma Nikula Fakir Allahumma Shbiq Kula Jaiq Allahumma Sukuna Uryan Allahumma Didainak Kula Madin Allahumma Farid Sankuli Makruk Allahumma Rutta Kula Farib Allahumma Fukak Kula Asir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbiq Kula Marid Allahumma Sudha Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'a Khali Nabi Husni Khalid Allahumma Di An Taina Wah Lina Min Al-Fakar Inna Kala Kulli Syain Qadir Rabbana Bualam Nafusana Fa'ilam Takbir Lana Wa Tarhamna Lanakun Al-Qasirin La Ilaha Al-Qaswanaka Inni Kuntu Min Assalimin Rabbana Hablana Min Aswajina Wadzuryatina Kurata Aiyun Wa Jalna Lil Mutakina Imamah Rabbana Adina Fitun Yasana Wa Fil Akhir Watiyasana Wa Kina Ashaban Nah Wafal Bima Anta Ahlu Allahumma Subna Syafa Atal Hussein Yawm Al-Wurud Wa Thabit Lana Kota Masjid Kin Inda Kamal Hussein Wa Ashab Hussein Al-Latina Badalu Muhajah Abduna Hussein Al-Hussein Al-Islam Amin Ya Rabbal Al-Alamin Al-Fatihah Tasbikwa Salawan Allahumma Wassalamuala Al-Fatihah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh